Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Para korban pun diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal membuat pemerintah bergerak cepat. Untuk bisa memberantas pinjaman online ilegal, pemerintah pun meminta agar masyarakat tidak takut untuk melapor bila menjadi korban. Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabar Eskrim Polri dan LPSK menyatakan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal bisa dijerat pidana. Asan maupun pengancaman, secara perdata kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bisa. Ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Dan itu banyak yang kasus gitu. Menurut Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, saat ini polisi telah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal dan menetapkan 57 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia. Sementara itu LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Ekses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Kami, jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya sudah, atas berita Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat Apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung. Bisa melalui email BPP.LPSK.GO.ID Atau LPSK.GO.ID Bisa juga melalui 148 call center Nanti akan Di follow up oleh petugas tersebut Dan Mekanisme melalui Android pun bisa Bagi Anda yang menjadi korban pinjaman online ilegal Anda bisa langsung melapor ke pihak berwajib Agar bisa segera diberantas Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton